Assalamualaikum yurek kita bikin ini nastar lagi kemarin ada yang request mas bikinin nastar pake 1kg tepung terigu ya ini jadinya banyak banget ya ini pake 1kg tepung terigu atau 1 kemasan yang warna biru itu loh rek aku pake yang kunci biru ya ini jadinya nastarnya glowing banget bagus banget pokoknya wajib dicoba ya masak sederhana diawali dengan doa bahan sarannya hasil istimewa pertama kita siapkan dulu disini ada mentega atau margarin gula halus kuning telur tepung terigunya pake 1kg kemudian ada susu bubuk ada tepung maizena ada selai nanas yang udah aku bulet-buletin terus olesannya ada kuning telur sama minyak goreng bahan-bahannya ini udah aku tulis lengkap silahkan di screenshot dan dicatat ya rek ya pertama kita masukkan menteganya ya rek ya ini mau aku mixer ya rek ya mentega sama gula halus dimixer 1 menit aja ini kalau gak dimixer juga gak apa-apa ya pokoknya ini dikocok sampai halus sampai mentega dan gulanya menyatu agak mengembang gitu kemudian kita tambahkan kuning telurnya ya terus ini kita mixer lagi 1 menit sampai tercampur merata ya kalau udah seperti ini kita tambahkan bahan-bahan kering ya ada tepung maizena susu bubuk sama tepung terigunya masuk ini pakai yang kunci biru ya ini 1 kg pas kemudian ini tinggal diaduk aja ya rek ya karena ini banyak jadi aku pakai mixer kalau kalian mau pakai tangan silahkan gak apa-apa kalau pakai mixer itu lebih lebih cepat aja ya tapi kalau ngaduknya juga jangan lama-lama ntar adonannya jadi terlalu lemes ini diaduk-aduk aja sampai dia itu tercampur merata sampai gimana mas? sampai tercampur sampai teksturnya itu seperti ini ya jadi dia itu mudah dibentuk rek tuh lembut banget kan ini bener-bener mudah dibentuk banget tinggal kita bentuk-bentuk deh kita siapkan adonannya loyang sama selainya ini loyangnya gak aku olesin apa-apa ya kita ambil adonannya ini sejumput kurang lebih 7 gram ya kemudian kita beri selain nanasnya selain nanasnya aku pakai ukuran 4-5 gram ya rek ya jadi total berat adonannya itu berat nastarnya itu kurang lebih 12 gram kemudian tinggal dibulet-buletkan aja ya seperti ini terus ditata di loyangnya loyangnya gak aku olesin apa-apa ya dia gak bakal lengket karena nastarnya kan full butter ya full mentega maksudnya jadi dia bakal gak lengket pokoknya kalian bentuk-bentuk aja ini semuanya sampai sampai habis adonannya ya sampai tangan kalian pegel deh karena ini beneran banyak banget jangan lupa ya ini jangan terlalu dempet-dempet rek ini tuh dikasih jarak biar nanti waktu mengoles itu gampang dan matangnya lebih merata ini totalnya jadi 300 butir nastar ya rek ya kalian siap-siap aja rek ya ngepulung-pulung nastar 300 butir ya capek banget ini kalau toples ukuran 600 ml jadinya 13 atau 12 toples gitu rek rek aku punya oven ya ini namanya mito ini fantasy 2 ini 450 watt kapasitasnya 33 liter ini pengaturannya lengkap banget diamond cavity teknologi jadi matangnya merata aksesorisnya lengkap ini oven yang menemani aku ya udah beberapa tahun ini rek ya dulu aku pake yang fantasy 1 rek ya dan bagus banget muat banyak rek ya cocok buat bikin kue kering seperti ini rek kalau aku bikin nastar gini aku pake 2 tingkat ya rek ya yang bawah sama yang atas ini suhunya 140 derajat celcius selama 40 menit kalau udah 40 menit ini kita angkat kemudian kita dinginkan rek ya kalau kalian mau samaan ovennya kalian beli di official storenya di shopee atau di offline store di kota-kota terdekat ya rek ya ini udah dingin bawahnya matang merata ya rek ya kalau pake oven mito gini rek ya bagus banget kemudian ini kita kocok 6 butir kuning telur sama 3 sendok teh minyak goreng ya rek ya kalau kuning telur kalian warnanya pucat boleh ditambahkan pake warna kuning ya rek ya ini ngolesnya harus kondisi nastarnya udah dingin ya rek ya biar dia gak berbintik ini dioles-oles aja semuanya sampe habis pokoknya tuh ini 300 butir kalian olesin semua ya rek ya tuh pelan-pelan aja rek untuk link pembelian kuas nastarnya juga aku taruh di kolom deskripsi rek ya aku belinya di shopee kalian cek aja itu nah ya kalau olesan udah kering ini kalian oles lagi rek ya jadi ngolesnya tuh 2 kali rek biar glowing sempurna ya rek ya tuh ini total ngolesnya 2 kali ya terus sebelum di oven lagi pastikan udah kering lagi rek ya atasnya kalau disentuh tuh gak basah ini kita oven lagi kurang lebih 15 menitan suhunya dikecilkan jadi 120 derajat celcius rek ya ini oven mito fantasy 2 ini beneran bagus banget muat banyak teknologinya pas matengnya merata kalian wajib punya rek ya buat kalian yang mau jualan kue atau mau punya oven pertama kalian pake oven ini ini kalau udah mateng udah anget kan ada bintik bintik embun ya itu kalian oles pake kuas yang kering nanti dia tuh bakal jadi glowing banget rek ini kalian olesin pelan aja gitu rek atasnya rek dia bakal glowing ya ini rasanya lumer banget ya glowing sempurna 1 kg tepung jadi berapa ya jadi 13 toples dan jadi 300 butir nastar ya rek ya bagus banget buat kalian yang mau jualan pake resep ini bikin 1 kg dulu atau bikin setengah resep juga boleh ya selamat mencoba ya kalian pasti bisa rek kalau ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar aja terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like, share, dan komen sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax